Intro Beliau terakhir Karena Pak Harmo kan juga Sudah lama sakit Dan sudah lama juga susah komunikasi Yang paling saya ingat terakhir Jadi manusia Yang paling penting menjadi manusia jujur Karena itu bertanggung jawabannya Kepada Allah SWT Dan jadi manusia Harus mempunyai rosso juga Jadi harus mengerti Perasaan orang lain bagaimana Saling punya perasaan Bapak itu Saya kagum dengan Bapak Dengan budaya jawanya Yang terus Bapak pegang tubuh Dan Bapak ibadahnya juga Alhamdulillah pesantren Ada Beberapa pesantren juga Bapak yang Menurut mendirikan Jadi insya Allah amal jariah beliau Diterima Allah SWT Bapak orangnya sangat disiplin Dan cara mendidik Bapak Itu dengan memberikan contoh Bapak orangnya gak banyak Ngomong atau apa ya Memang kan Bapak Sibuk sekali waktu itu Jadi kita bisa melihat sekarang ini Bagaimana Bapak bekerja keras Bapak bekerja keras Bila ulu kalah Terus Memberikan contoh Bapak itu bangun Tiap hari Jam Setengah tiga tahajud Tidur jam Dua duas Jadi kurang dari tiga jam Dua tidur Memang Kalau saya Yang saya perhatikan Bapak Tidak ada hari Tanpa berkarya Harus tiap Hari-hari Diisi untuk Manfaat orang banyak Dan Bapak juga Selalu dekat dengan Masyarakat di bawah Selalu komunikasi Tiap hari Kalau sebelum pandemi Bapak masih sehat Pergi kemana Tukang sampah aja Dia aja ngomong Cerita Bagaimana Jadi ya maksudnya Menurut saya Cukup Bapak menjadi Telajan yang sangat baik Untuk anak-anak Juga atas nama Keluarga besar Mungkin tidak dapat Menyebutkan Satu persatu Kepada Handai Taulan Yang telah Membantu Proses Kelancaran acara Di siang hari ini Kami juga Memohon Kepada seluruh Rakyat Indonesia Agar Kesalahan-kesalahan Dari Bapak Haji Harmoko Dapat Dimaafkan Dibuangkan Pintu maaf Yang sebesar-besarnya Untuk beliau Dan kita turut Mendoakan beliau Insyaallah beliau Husnul Khotimah Dan diterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Pintu maaf Al-FM Sampai Sumdul Dibuang